Keikutsertaan dua Wakil Ketua DPR dalam aksi demonstrasi yang akan digelar pada 4 November mendatang. Bagi sebagian kalangan adalah hak berekspresi. Namun, di sisi lain, keputusan Fadli Zon dan Fahri Hamzah dianggap sebagai kegagalan mereka menjalankan fungsi sebagai Wakil Rakyat. Rencana Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra turun ke jalan dalam aksi demonstrasi 4 November mendatang, disebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai keputusan pribadi, bukan atas nama partai. Prabowo berdalih, keputusan Fadli Zon tidak berbeda dengan alasan peserta aksi 4 November, bahwa demonstrasi adalah bagian dari ekspresi berdemokrasi. Suasana sejuk, kita ingin damai, ya kan? Kalau ada yang ikut dari Gerindra, dia juga kesana atas nama pribadi, karena saya merasa, saya merasa Gerindra sebagai gerakan, sebagai partai politik, belum memutuskan untuk turun ke jalan. Berbeda dengan Prabowo, Ketua DPR Ade Komarudin beranggapan anggota DPR tidak patut turut berdemonstrasi, karena setiap anggota DPR bisa menyalurkan beragam aspirasi dan ekspresi lewat kewenangan konstitusional yang dimiliki. Sebaiknya semua elit politik menahan diri terhadap ini. Terlebih-lebih kayak saya, saya tidak mau bicara yang lainnya. Terlebih-lebih kayak saya, Ketua DPR, dan pada umumnya anggota DPR, kita pun sudah masuk ke sini, berarti kita percaya dengan demokrasi. Wahana penyaluran pendapat, memperjuangkan kepentingan rakyat, sudah dapat disalurkan melalui lembaga ini. Pendapat Ketua DPR Ade Komarudin diamini analis politik Rahmat Bagja. Bagi Rahmat, keikutsertaan dua pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah adalah bukti kegagalan DPR menjalankan fungsi secara baik sekaligus menguatkan bahwa aksi demo syarat kepentingan politik. Ya, mereka berpihak pada satu faksi ini. Mereka beranggapan Ahok ini bermasalah. Dan dari partai mereka, kan juga seperti demikian. Orang yang ikut ada kepentingan, pertemuan kepentingan ya di sini, nanti di 4 November. Kita juga nggak menafikan bahwa ini pure orang Islam, ini pasti ada kepentingan yang ikut ada di situ. Perkataan dan tindakan politisi selalu mengandung kepentingan politik. Namun kepentingan politik kelompok dan partai tidak patut mengesampingkan kepentingan yang lebih luas bernama Indonesia. Tim Liputan, Metro TV